Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kakak Fawas Di video kali ini saya akan buat video tutorial mengenai Pengaturan kontrol navigasi di perangkat OPPO A5 2020 Dan juga OPPO A9 2020 Oke sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan juga untuk menekan tombol notifikasi Biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru Dari channel Kakak Fawas Oke jadi kalau teman-teman mau tahu Tombol navigasi yang saya maksud adalah Tombol navigasi yang bagian bawah ini ya Nah sekarang saya menggunakan Tombol navigasi bawaannya Dan kalau sama teman-teman ingin merubah Langsung aja masuk di bagian pengaturan Scroll ke atas Lalu masuk di bagian bantuan praktis Yang ini Langsung aja masuk Nah disini akan secara otomatis Ada bantuan untuk tombol navigasinya Kita langsung aja masuk di bagian tombol navigasi Dan disini untuk mode navigasinya ada 3 bagian Gestur gesek dari kedua sisi Gestur geser naik dan juga tombol virtual Sekarang kita akan bahas Untuk tombol virtualnya terlebih dahulu Nah untuk tombol virtualnya Untuk tata letak tombolnya ada di bagian bawah Ada 4 pilihan Yang teman-teman bisa sesuaikan Entah itu seperti sekarang Tombol backnya sebelah kanan Home nya di tengah Dan app recentnya sebelah kiri Ataupun sebaliknya Kalau sempama teman-teman ingin balik Dari tombol backnya di kanan App recentnya di kiri juga bisa Dan juga disini ada pilihan Dua tombol ya Jadi kalau sempama kita aktifkan yang ini Maka secara otomatis untuk ke app recentnya Caranya tekan dari tengah Lalu tarik ke atas seperti ini Untuk masuk di app recentnya Jadi seperti itu cara untuk menggunakan Tombol navigasi tata letak yang ketiga Begitupun untuk tata letak yang keempat Cuman backnya aja yang pindahkan di kiri Nah dari keempat mode tata letak ini Disini teman-teman bisa Menyembunyikan tombol navigasi virtualnya Seperti ini Maka secara otomatis di pojok kiri Pojok kanan sorry Akan ada arah panah ke bawah Yang teman-teman bisa tekan Untuk menghilangkan tombol navigasinya Seperti ini Ini hanya berlaku di mode Navigasi tombol virtual Oke yang kedua yang akan kita bahas Yaitu geser Gestur geser naik Yang ini yang bagian kedua Kita langsung aktifkan Nah disini untuk pilihan tata letaknya Juga ada Ada pilihannya disini Keterangannya disini kembali di kedua sisi Jadi untuk kembali berada di kedua sisi Untuk tombol navigasinya sekarang sudah tidak ada Tapi cara menggunakannya itu Teman-teman langsung aja tarik dari sisi kiri seperti ini Ataupun sisi kanan untuk kembali ya Seperti ini Sisi kiri dan kanan adalah kembali Lalu kemudian disini geser naik Untuk mengunjungi layar berada Jadi kalau teman-teman ingin ke menu home Langsung aja geser naik dari tengah seperti ini Dan untuk kembali ke aplikasi sebelumnya Atau ke app resen Teman-teman langsung aja tarik dari bawah Lalu tahan kurang lebih 1 detik Di bagian tengahnya seperti ini Untuk kembali ke aplikasi sebelumnya Yang sudah kita buka Nah di bagian bawah ada pilihan lagi Gestur sederhana disini juga teman-teman bisa pilih Untuk gestur sederhana disini Pilihannya geser naik untuk mengunjungi layar berada Terus kemudian usap naik dan tahan Untuk menampilkan tugas terbaru Jadi kalau teman-teman geser naik Untuk mengunjungi layar berada Ini maksudnya untuk ke menu home Seperti ini Dan untuk backnya Sorry kita masuk lagi dulu Nah disini Usap naik dan tahan Untuk menampilkan tugas terbaru Jadi kita tarik dari atas juga Seperti yang tadi Untuk menampilkan tugas terbaru Atau app resennya Untuk backnya juga ada Di sebelah kiri Untuk backnya Nah ini ya Terus kemudian kembali di kanan Ataupun kembali di kiri Ini sama Jadi disini penjelasannya Usap naik untuk tampilkan tugas Ini seperti biasa modelnya Cuman untuk tombol navigasinya Di bawah enggak ada ya Jadi fungsinya sama dengan Tombol navigasi virtual awal Back di kiri Tengah home Terus kemudian kiri app resen Ya seperti biasa Untuk kiri juga seperti itu Terus kemudian sembunyikan Bilah panduan gestur Ini teman-teman bisa pilih Kalau sempat ingin Menyembunyikan bilah Atau garis Garis datar ya Biasanya ada garis datar Di bawah sini Untuk menyembunyikan garis datarnya ya Teman-teman bisa aktifkan itu Kalau sempat ingin Menghilangkan Bilah gesturnya Pencegahan salah sentuh Untuk gestur usap naik Nah ini teman-teman Bisa aktifkan Kalau sempat takutnya Nanti salah tekan ya Salah sentuh Jadi saya sarankan Untuk aktifkan ini aja Dan untuk mode Gestur geser naik ini Saya merekomendasikan Yang lebih simple aja Yaitu yang nomor 1 Nah terus kemudian Kita akan bahas yang ketiga Yaitu gestur gesek Dari kedua sisi Ini yang lebih keren sih Tampilannya sebenarnya Nah disini ada penjelasannya Kembali Ya yang ini Geser ke dalam Dari kiri Atau Kanan layar Kanan layar ya Jadi teman-teman Kalau sempat mau kembali Nanti saya akan saya jelaskan Caranya gesek Kedalam dari kiri Bawah Atau Kanan bawah layar ya Terus kemudian Kembali ke layar beranda Geser naik dari bawah layar Terus Tampilkan tugas terbaru Gesek naik Dari bawah layar Lalu tahan Dan keempat Alihkan ke aplikasi terakhir Gesek ke dalam Dari Kiri bawah Atau dari kanan bawah layar Lalu tahan Nah seperti ini teman-teman Penjelasan yang pertama Untuk kembali ini Teman-teman langsung aja Geser dari sisi kiri Ataupun sisi kanan Seperti ini Ini untuk kembali Mau sisi kiri Ataupun sisi kanan Semua sama Sama aja ya Nah terus kemudian tadi Untuk Kembali home Teman-teman tarik aja Dari bawah langsung ke tengah Seperti ini Nah untuk kembali Ke aplikasi sebelumnya Atau untuk App versionnya Sama dari bawah Tarik ke atas Tahan selama Kurang lebih 1 detik Untuk kembalinya aja Yang kurang lebih keren Menurut saya Jadi Di bagian bawah Nggak akan ada Tombol back sama sekali Dan Saya juga Nggak terlalu paham Untuk ini Maksudnya dalam mode Ini ya Saya akan coba Nonton video dulu Dalam mode landscape Maksudnya Saya takutnya ini Malah jadi bingung ini Kita putar dulu videonya Harus mode landscape sih Sebenarnya Oh iya Coba kita putar video Geser dari kiri Oh iya berfungsi Jadi dari kiri Juga bisa berfungsi guys Ya Kalau sempurna mode landscape Mode portrait Juga bisa kayaknya Kita akan coba Nonton youtube dulu ya Atau Biar nggak kena copy rack Takutnya sih Kena copy rack Kalau Kita nonton youtube Atau coba kita main pubg test Aja ya Ini untuk cuman ngetes Apakah backnya berfungsi Dari atas Atau dari bawah Ketika kita Dalam mode landscape Seperti ini Saya akan cek langsung Jadi kalau Dari atas Tetap normal ya Dari atas Dari kiri Tetap ada fungsinya Jadi saya rasa Backnya tetap di bagian sini Ini kembali Ini ke menu home Nah ini ke menu home Kita coba langsung ke menu home aja Oh iya Bener Ini ke app present Ya Bukan App present Mungkin dari tengah Tarik ketahan Bukan Oh iya Kembali ke aplikasi sebelumnya Terus Kita ke aplikasi sebelumnya lagi Cik dulu pubg mobile Saya masih penasaran ini Untuk buka Apa namanya Buka Ini untuk keluar Ini untuk backnya ya Backnya seperti ini Cuman kalau untuk Dari bawah kali ya Nggak juga Jadi saya rasa Untuk ke app presentnya Tahan Dari tengah tahan Oh iya Dari tengah tahan Ke Aplikasi sebelumnya Tapi kalau dari tengah Terus kemudian Cuman ini Dari tengah Terus kita tarik Kayak gini Ini akan kembali ya Nah sepertinya Akan kembali keluar Jangan lupa untuk Like video ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton